Mantan Menteri Perdagangan Tomas Trikasih Lembong resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut diajukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi imporgula. Tim Kuasa Hukum Tom Lembong mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan. Tom Lembong menggugat keabsahan surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terhadapnya pada hari Selasa 29 Oktober lalu. Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meminta agar PN Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka dan juga penahanan dari Tom Lembong tidak sah. Mereka juga meminta agar PN Jakarta Selatan memerintahkan Kejagung untuk membebaskan eks-bendak era Jokowi itu dari tahanan. Ari mengklaim ada sejumlah kejanggalan dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong. Di antaranya lemahnya bukti permulaan, penahanan yang tidak berdasar dan tidak ada bukti perbuatan melawan hukum. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyam, Tom membenarkan bahwa adanya permohonan praparadilan atas nama Tom Lembong. Untuk sidang perdana akan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 November 2024. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyam, Tom membenarkan bahwa adanya permohonan praparadilan atas nama pemohon Tom Lembong. Yaitu tanggal 5 November 2024 tentang praparadilan. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut telah ditunjuk akim Tunggal yang akan meneriksa dan mengadili, yaitu Bapak Tunggal yang akan meneriksa dan permohonan praparadilan.